Hei Hei Updaters, selamat datang di acara Raus Sukabumi Update, Rasaku, Rasamu, Rasa Kita. Bersama saya, Meta Gesha Dwi Putri, kali ini kita bakal bongkar resep spesial dari Cantigi Cafe & Cooking Class. Penasaran kan kita bakal ngapain aja? Yuk ikutin terus! Oke Updaters, kali ini aku udah ada di dapurnya Cantigi. Nah, hari ini aku bakal masak roti Korean Black Pink. Nah, penasaran kan bahan-bahannya apa aja? Nah, disini aku udah punya roti carkol. Untuk menghasilkan warna hitam pada roti carkol ini, aku menggunakan arang Jepang. Kemudian, aku punya 1 sendok makan tepung maizena, 300 gram keju cheddar, 200 ml susu UHT, terus ini ada selai instan stroberi, dan yang terakhir aku punya selai organik stroberi. Nah, untuk alat-alatnya, disini aku punya pisau roti, terus ada whisk atau pengaduk adonan, 1 sendok makan, parutan keju, kaptesis, plastik segitiga, terus, aku disini punya lemetan, terus aku juga punya piring, dan ada juga wajan berserta kompornya. Oke, updateers, untuk pembuatannya, yang pertama, aku bakal parut dulu kejunya. Nah, kita marutnya itu harus pelan-pelan, harus-harus-harus gitu, karena, biar nanti dilarutin sama susunya itu, biar cepat larut, gitu. Nah, setelah kita selesai parut kejunya, kita bakal bikin plaknya. Nah, yang pertama, kita masukkan kejunya ke dalam wajan, sedikit demi sedikit. sebelum kita memasukkan susunya ke dalam wajan, kita sisihkan dulu 2 sendok makan, dan 2 sendok makan susunya ke dalam tepung maizena. Kita memasukkan susunya ke dalam maizena, agar maizena-nya larut terlebih dahulu. Nah, setelah larut, baru kita memasukkan susunya ke dalam wajan. Nah, sebelum kita panaskan, kita aduk dulu keju sama susunya, biar nanti cepat larut. Kita aduk susu dengan kejunya, hingga benar-benar tercampur. Setelah semuanya tercampur rata, kita nyalakan, baru kita nyalakan kompornya. Kita menggunakan api sedang. Kita aduk lagi, hingga mendidih. Kita aduk hingga, hingga muncul gelembung-gelembung kecilnya, baru kita masukkan tepung maizena yang sudah dilarurkan dengan susu lagi. Nah, updaters, ini kan sudah ada kelembung-gelembung usilnya. Sekarang kita masukkan tepung maizena-nya. Kita aduk-aduk lagi, sampai mengental. Oke, updaters. Nah, pengentalnya itu hingga seperti ini. Setelah itu, kita campurkan selai instannya. kita masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan sedikit demi sedikit. setelah itu, kita aduk aduk kembali. Nah, selesai kita aduk. Kita matikan kompornya. Lalu kita tiriskan. Pla ini. Agar mudah dimasukkan ke dalam rotinya. Oke, updaters. Lagi kita menunggu planya dingin. Nah, kita belah rotinya. Hingga 8 irisan. Nah, updaters. Menjadi seperti ini. Oke, updaters. Barusan aku sudah selesai. Belah semua rotinya. Dan kebetulan, pela yang barusan aku tunggu sudah dingin juga. Terus, sekarang kita masukkan pelanya ke dalam plastik segitiga. Kita masukkan pelanya sedikit demi sedikit. Agar tidak belebih. Hati-hati ya guys. Agar tidak belebih. Hati-hati ya guys. Sekitunya saja. Habis itu, kita potong bawahnya. Kita potong ujungnya sedikit saja. Oke, sekarang kita masukkan pelat-pelat ini ke dalam sela-sela roti. Kita masukkannya dalam dua tahap. Yang pertama, kita masukkannya sedikit dulu. Kedalam rotinya. Tahap pertama, kita masukkan rotinya agar rotinya agar renggang. Masukkan pelanya secara perlahan ya. Agar tidak terlalu banyak. Nah, selesai tahap pertama, kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu memasukkan pelah hingga penuh. Nah, setelah semuanya. Nah, setelah semuanya. dimasukkan pelat. Kita taruh ke dalam cup air. Agar terlihat cantik. Oke, updaters. Abis itu, agar terlihat lebih cantik. Kita tambahkan topping selai organic strawberry. Kita satu sendok saja ya kasihnya. Biar tidak berleber. Nah, updaters. Roti korean blackpinknya sudah jadi. Oke, updaters. Terima kasih udah ngikutin aku buat masak roti korean blackpink ala Chantigi Cafe & Cooking Class. Nantikan rawas di episode selanjutnya. Saya, Meta Geisha Dwi Putri. Bersama kru yang bertugas pamit undur diri. See you, bye-bye! Sub indo by broth3rmax